Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Setelah sebelumnya gue kasihkan nyari detail kecil free rent, sudah waktunya gue kembali untuk ngebahas anime lain buatan Madhouse, apalagi kalau bukan si anak tiri Overlord. Ketika konten ini naik, setidaknya sudah hampir 2 bulan berlalu sejak trailer pertama Overlord Movie rilis, dan baru sekarang gue sempat untuk ngebahas isi trailer ini dengan lebih mendalam. So ini dia, breakdown lengkap semua scene yang muncul di trailer pertama Overlord Movie. Trailer ini dibuka dengan memperlihatkan beberapa karakter yang sedang sujud di hadapan sesuatu. Lalu kita diperlihatkan gambar sebuah kerajaan, dan setelah itu terlihat sebuah bendera yang sedang diangkat. Di bagian ini terdengar seorang perempuan yang ngomong, kita adalah kesatria yang melayani sang ratu suci, berdirilah dengan bangga dan kibarkan bendera. Nah, orang yang ngomong di bagian ini adalah karakter yang muncul di bagian paling awal trailer ini, yaitu karakter perempuan berambut pendek dengan bando putih di kepala. Dia adalah karakter yang paling dicintai para pembaca novel, yaitu Mbak Remedios Custodio. Lalu karakter laki-laki yang ada di sebelah kiri Remedios adalah karakter bernama Gustave Montanyes. Dan setelah itu, kita diperlihatkan karakter perempuan berambut pendek lagi, tapi kali ini rambutnya berwarna kuning. Dia adalah karakter favorit di versi novel yang bakal jadi karakter utama di movie nanti, yaitu Neyabaraja, atau Neyabaraya, atau Neyabaraha. Entahlah cara sebutnya gimana. Alasan kenapa di sini mereka terlihat sedang sujud, bakal ada hubungannya dengan scene lain yang akan muncul di trailer ini juga. Nanti gue jelasin kalau scene itu sudah muncul. Selanjutnya, dari kalimatnya Remedios, kita bisa tahu kalau semua orang yang ada di awal trailer merupakan pasukan Holy Queen atau Roto Suci. Makanya Remedios ngomong kalau mereka merupakan kesatria yang melayani Sang Roto Suci. Nah, buat yang nggak tahu, di Overlord, gelar Holy Queen hanya diberikan kepada satu orang, yaitu orang yang memimpin Holy Kingdom atau Kerajaan Suci. Dijelaskan kalau biasanya, Holy Kingdom dipimpin oleh Holy King atau Raja Suci. Tapi berhubung kali ini yang jadi pemimpinnya adalah perempuan, makanya dia disebut sebagai Holy Queen atau Roto Suci. Pindah ke scene berikutnya, di sini kita diperhatikan gambar sebuah kerajaan yang tampak sangat suram, dan terdapat tulisan Robel Holy Kingdom, sebuah negara kecil yang sedang diinvasi. Tulisan ini mengonfirmasi kalau kerajaan yang kita lihat saat ini merupakan ibu kota Holy Kingdom, atau nama lengkapnya adalah Robel Holy Kingdom. Meskipun di sini tertulis kalau Holy Kingdom adalah negara kecil, tapi sebenarnya negara ini tidak sekecil itu. Walaupun kalau kita lihat di peta, luas wilayah Holy Kingdom memang tidak sebesar negara lain. Nah, di sini disebutkan kalau Holy Kingdom sedang diinvasi. Diinvasi oleh siapa? Tentu saja oleh Demiurge alias Jaldabaoth. Ini yang jadi alasan kenapa ibu kota Holy Kingdom dikelilingi semacam dinding berwarna merah, yang mana itu merupakan salah satu skill miliknya Demiurge, yaitu Flame of Gehenna. Skill ini sebelumnya sempat muncul di bagian akhir season 2, ketika Demiurge menyamar sebagai Jaldabaoth, dan menginvasi ibu kota Restize Kingdom. Kalau kalian nggak tahu, skill ini mempunyai efek untuk meningkatkan atribut, atau stat para iblis yang berada di dalam areanya. Scene berikutnya menampilkan sebuah bendera yang diangkat, yang mana ini adalah benderanya Holy Kingdom. Nah, kalau kalian nonton Overlord Season 4 Episode 8, di episode ini, kita sempat diperlihatkan scene Zanak yang sedang membaca dokumen deklarasi perang Sorcerer Kingdom, dan salah satu negara yang menyetujui perang itu adalah Holy Kingdom. Buktinya bisa kita lihat di sini, di mana simbol Holy Kingdom yang ada di bendera tadi, juga bisa kita temukan di dokumen ini. Scene ini mau ngasih tahu kita, kalau kejadian di Season 4 Episode 8 terjadi setelah Overlord Movie. Ini karena Overlord Movie mengambil cerita dari volume 12 dan volume 13, sedangkan Overlord Season 4 mengambil cerita dari volume 10 dan 11, lalu lompat ke volume 14. Kalau saja scene ini terjadi sebelum Overlord Movie, maka harusnya, Holy Kingdom tidak mungkin mau menyetujui pernyataan perang Sorcerer Kingdom, sama seperti Selenteokrasi, karena Su City State dan juga Arglan City Council, yang tidak ikut menyetujui peperangan ini. Balik lagi ke trailer, kali ini kita diperhatikan sekelompok orang berarmor putih, yang sedang berjalan di tengah barisan orang dengan armor emas. Lalu di ujung barisan itu, terlihat Albedo yang sedang berdiri sambil membawa world class itemnya. Di sini juga terdengar suara Albedo, yang sedang menyambut kedatangan rombongan dari Holy Kingdom, dan terdengar suara karakter laki-laki, yang terkejut melihat kerajaan miliknya Ainz Ulgong. Nah, dari dialog ini, kita pun tahu kalau rombongan orang dengan armor tadi, merupakan rombongan Holy Kingdom. Dengan kata lain, scene bendera tadi merupakan bendera yang rombongan Holy Kingdom angkat, ketika mereka ingin masuk ke wilayah Sorcerer Kingdom. Dan kalimat remedios di awal, sepertinya merupakan kalimat yang dia sebutkan, sebelum mereka masuk ke dalam Sorcerer Kingdom. Lalu, untuk menyambut kedatangan mereka, Ainz pun mengutus Albedo, dan seperti yang kita lihat, Albedo menggunakan skeleton yang disebut Nazarick Master Garder, untuk menyambut kedatangan rombongan Holy Kingdom. Nah, kalau di novel, disebutkan kalau Nazarick Master Garder yang ada di sini, terlihat sedang memegang dua bendera, di mana barisan sebelah kanan memegang bendera Sorcerer Kingdom, dan barisan sebelah kiri memegang bendera Holy Kingdom. Bahkan di sini disebutkan, kalau Sorcerer Kingdom sampai memutar musik, demi menyambut kedatangan rombongan Holy Kingdom. Cuma kalau di trailer, sepertinya barisan Nazarick Master Garder, hanya memegang bendera Sorcerer Kingdom saja, sedangkan bendera Holy Kingdom dibawah oleh rombongan Holy Kingdom sendiri. Nah, dengan sambutan yang semeriah ini, ditambah banyaknya andet berlevel tinggi, yang diatur sedemikian rupa hanya demi menyambut kedatangan mereka, ngebuat rombongan Holy Kingdom hanya bisa terkesima, melihat perayaan yang Sorcerer Kingdom lakukan. Makanya kita didengarkan suara laki-laki yang terkejut melihat Sorcerer Kingdom, dan suara itu kemungkinan berasal dari karakter Gustave Montañez. Di sini juga, kita diperlihatkan Albedo yang menyambut kedatangan rombongan Holy Kingdom, dan dia terlihat sedang memegang world-class itemnya. Nah, perkara Albedo yang memegang world-class item, sudah bisa kita lihat sejak season 4. Walaupun sebenarnya di versi novel, sama sekali tidak disebutkan apakah Albedo memegang world-class itemnya atau tidak. Jadi, anggap aja, kalau ini adalah detail baru yang cuma ada di anime. Scene berikutnya, memperlihatkan pasukan demi-human yang sedang berjalan. Kemudian kita diperlihatkan Yuri dan Lupus Regina, yang lagi berdiri di atas atap, dan mereka lagi nyamar jadi anak buah Jaldabaoth. Setelah itu, muncul scene Demiurge yang sedang berdiri di tengah lapangan, yang dipenuhi dengan darah dan juga tubuh manusia. Kemudian muncul scene patungnya Ainz, scene Neya yang menatap sesuatu, dan scene Ainz yang lagi duduk sambil pakai baju sarba putih. Nah, scene pasukan demi-human yang kita lihat di awal, merupakan pasukan yang telah Demiurge kumpulkan untuk menyerang Holy Kingdom. Dan scene ini, sepertinya merupakan momen ketika mereka ingin bergerak ke arah Holy Kingdom. Di sini bisa kita lihat, berbagai macam Demiurge kumpulkan, dan mayoritas Demi-Human yang muncul di sini, adalah Demi-Human tipe baru yang belum pernah kelihatan, di season 1 sampai season 4. Satu-satunya yang sudah pernah muncul sebelumnya hanya Ogre doang, itu pun ada Ogre varian baru, yaitu Ogre yang bawa pentungan dan juga perisai. Sisanya adalah Demi-Human tipe burung, yang kayaknya adalah Pteropus, Demi-Human tipe ular yang disebut Snakeman, dan juga kayaknya Demi-Human tipe laba-laba yang disebut Speedance. Lalu di sebelah kanan, ada makhluk berwarna putih, yang kalau di novel, sepertinya adalah Fahun. Mereka adalah Demi-Human yang tampak seperti Ogre, dengan tubuh berwarna putih kebiruan. Tapi kalau di novel, disebutkan kalau Fahun punya tanduk di jidatnya. Berhubung di sini tidak kelihatan kalau mereka punya tanduk, jadi gue nggak yakin nih, apakah itu beneran Fahun atau bukan. Nah, kalau di novel, pasukan Demi-Humannya Demiurge ada banyak macam. Ada yang bentuknya kayak kuda, kayak tikus, kayak ulat, monyet, kambing, dan masih banyak lagi. Kurang lebih ada 18 tipe Demi-Human yang Demiurge bawa. Kita lihat saja nanti, akan ada berapa banyak varian Demi-Human yang bakal muncul di versi movie. Scene berikutnya, memperhatikan Yuri dan Lupus Regina, yang lagi nyamar jadi anak buah Jalda Baut, dan mereka terlihat sedang berada di atas atap. Setahu gue, para peladis baru kelihatan setelah masuk volume 13, yaitu ketika Ainz ingin bertarung melawan Jalda Baut. Jadi kemungkinan, scene Yuri dan Lupus di sini, adalah momen ketika Ainz ingin bertarung melawan Jalda Baut. Tapi ada kemungkinan juga, para peladis ternyata sudah muncul sejak Jalda Baut, baru saja menginvasi Holy Kingdom. Soalnya di scene berikutnya, kita diperhatikan Demiurge yang seperti berdiri di tengah lapangan yang dikelilingi bangunan. Kemungkinan, ini adalah scene ketika Demiurge baru saja tiba di Holy Kingdom, dan dia memancing Holy Queen untuk keluar, dengan membantai semua pasukan yang ada di sekitarnya. Sedangkan para peladis hanya menyaksikan aksi Jalda Baut dari atas bangunan. Nah, kalau kalian nggak tahu, di novel disebutkan, kalau semua peladis yang datang ke Holy Kingdom, hanyalah doppelganger, dan bukan peladis yang asli. Kecuali Chizu, yang nanti bakalan tukar posisi dengan doppelganger-nya, buat menemani Neia. Scene berikutnya, kita diperhatikan patungnya Ainz. Ini adalah scene yang diambil dari salah satu ilustrasi di volume 12. Patung yang muncul di scene ini, adalah patung yang dibangun di tengah kota Erantel, dan disebutkan kalau patung ini mempunyai tinggi lebih dari 100 meter. Scene selanjutnya, memperhatikan Neia yang sedang memandang sesuatu, dan apa yang Neia lihat, adalah Ainz berbaju putih yang muncul di scene berikutnya. Scene ini terhubung ke bagian awal trailer, yang memperhatikan rombongan Holy Kingdom, yang sedang sujud di hadapan sesuatu, dan mereka semua sedang sujud di hadapannya Ainz. Scene ini diambil dari salah satu ilustrasi di volume 12, di mana rombongan Holy Kingdom datang menemui Ainz untuk meminta bantuan. Bantuan apa? Bantuan untuk merebut kembali Holy Kingdom, yang sebelumnya telah berhasil dikuasai Jaldabaoth. Jadi singkatnya, rombongan Holy Kingdom yang berhasil selamat dari insiden Jaldabaoth, datang ke negara terdekat untuk meminta bantuan, dan mereka pun pergi ke Restiza Kingdom untuk meminta bantuan Momon. Tapi, karena saat ini Momon telah tinggal di Sorcerer Kingdom, jadinya mau tidak mau, mereka harus pergi ke negara itu dan bertemu dengan Ainz. Nah, di ilustrasi versi novel, terlihat jelas kalau Albedo tidak membawa world class itemnya. Tapi karena di scene sebelumnya, Albedo kelihatan lagi bawa world class item, ada kemungkinan kalau scene ini bakal diubah di movie-nya nanti. Kemudian, muncul tulisan yang ngasih tahu kita kalau pengisi suara Remedios adalah Hitomi Nabatame. Dia adalah orang yang mengisi suara Comusuke di anime Konosuba, dan kakaknya Thorfinn, yaitu Yilva, dari anime Finland Saga. Dan setelah itu, muncul scene Remedios yang baru saja selesai ngomong sesuatu. Dan apa yang Remedios katakan di sini, adalah kalimat yang muncul di sepanjang scene tadi, yaitu, mau itu iblis atau undead, siapapun sisi yang musnah, bukanlah masalah buat kita. Nah, kalimat ini Remedios ucapkan setelah Ainz ngomong kalau dia ingin membantu merebut kembali Holy Kingdom dan Ainz sendiri yang akan datang melawan Jaldabaoth. Remedios pun menerima tawaran tersebut dan keluarlah kalimat tadi, di mana Remedios sama sekali tidak masalah dengan tawarannya Ainz, karena Remedios akan sangat senang kalau saja Ainz ikut terbunuh ketika melawan Jaldabaoth. Berhubung Remedios dan yang lainnya, berasal dari negara religius, otomatis mayoritas dari mereka tidak menyukai makhluk seperti undead, makanya Remedios senang kalau saja Ainz malah mati di perang ini. Selain itu, kalau kalian perhatikan, bentuk wajah Remedios di scene ini sengaja dibuat tampak menyebalkan, karena memang Remedios adalah karakter yang sangat dicintai di versi novelnya. Selanjutnya, kita diberitahu kalau Haruka Tomatsu bakal menjadi pengisi suara untuk karakter Kellard Custodio, dan kita pun diperlihatkan scene Kellard yang ngomong ke Remedios untuk ngirim pasukan malaikat. Dilihat dari warnanya, sudah jelas kalau scene ini berada di Holy Kingdom, dan ini adalah momen ketika mereka akan berhadapan melawan Jal Dabaut. Makanya di scene berikutnya, Remedios tampak sedang bertarung melawan Jal Dabaut sambil dibantu dengan pasukan malaikat. Buat yang nggak tahu, Kellard Custodio adalah adeknya Remedios Custodio. Lalu pengisi suaranya Kellard, yaitu Haruka Tomatsu, adalah orang yang juga mengisi suara Asuna di anime SAO, dan kecoa di anime Darling in Front X. Scene berikutnya, yang ngasih tahu kita kalau karakter Kalka Besares, yaitu Sang Holy Queen, bakal disuarakan oleh Saori Hayami, yaitu orang yang mengisi suaranya Rachel dari anime Tower of God, dan juga pengisi suara Yor dari anime Spy X Family. Kemudian, kita diperlihatkan scene kuda yang sedang berlarian. Kemungkinan, ini adalah scene ketika Kalka bergegas menuju lokasinya Jal Dabaut. Lalu muncul scene pasukan Demi-Human yang telah Demi-Human kumpulkan sebelumnya, dan mereka semua sedang bergerak menuju ke arah tembok yang tampak telah roboh dan sedang terbakar. Nah, scene ini diambil setelah Demi-Human menjatuhkan Meteor untuk merobohkan tembok Holy Kingdom dengan menggunakan seer tier 10 bernama Meteor Fall. Kalau kalian nggak tahu, Holy Kingdom adalah negara yang sangat sering berperang melawan Demi-Human karena lokasinya yang berdekatan dengan area bernama Albelion Hills. Ini adalah area yang dipenuhi dengan makhluk Demi-Human. Karena ancaman inilah, Holy Kingdom pun membangun tembok raksasa yang sangat panjang, dan tembok ini berhasil melindungi mereka dari ancaman Demi-Human di Albelion Hills. Nah, semua pasukan Demi-Human yang Demi-Human bahwa di perang ini, mereka semua berasal dari Albelion Hills. Scene berikutnya menampilkan Jalda Baut yang sedang dikepung oleh para malaikat dan tampak ada serangan yang sedang mengarah ke Jalda Baut. Dari scene ini doang, tidak bisa ketahuan apakah ini adalah serangannya Kellard, serangannya Kalka, atau serangannya Remedios. Tapi kalau gue tebak, kemungkinan besar ini adalah scene ketika Remedios menggunakan skillnya yang bernama Evil Slayer untuk menyerang Jalda Baut. Setelah itu, muncul scene Demi-Human bertubuh kambing yang sedang menyander anak kecil. Lalu kita diperlihatkan wajah Remedios yang tampak sangat ramah dan muncul scene Ainz yang lagi pose dengan sombong. Di sini Ainz ngomong, kalau kamu kuat, kamu bisa berbuat semaumu. Ketiga scene ini berada di satu tempat yang sama, yaitu momen ketika Ainz dan rombongan Holy Kingdom berhadapan melawan pasukan Demi-Human berwujud kambing gunung yang disebut Bafol, dan mereka menggunakan anak kecil sebagai Sandra. Nah, kalau di novel, para Bafol menggunakan anak perempuan berumur 6 tahun sebagai Sandra, dan hal ini ngebuat rombongan Holy Kingdom kebingungan mengambil keputusan. Karena mereka terlalu lama diskusi, anak perempuan yang dijadikan Sandra akhirnya terbunuh, dan setelah itu, para Bafol mengeluarkan Sandra baru, yaitu anak laki-laki yang kita lihat di trailer tadi. Nah, sepanjang kejadian ini, Remedios bingung mau ngapain, sampai akhirnya Ainz turun tangan dan dia membunuh semua Bafol yang ada di sana. Tapi sebagai gantinya, mereka gagal menyelamatkan anak laki-laki tadi. Tindakan tersebut membuat Remedios marah besar kepada Ainz, karena Remedios berharap agar Ainz menggunakan semacam sihir ajaib yang bisa mengalahkan musuh sekaligus menyelamatkan Sandra. Tapi Ainz tidak melakukan hal itu karena dia memiliki alasannya sendiri. Ainz pun membalas amarah Remedios dengan kalimat di trailer tadi. Kalau kamu kuat, maka kamu bisa berbuat semaumu. Ini adalah kalimat sindiran untuk Remedios yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mengharapkan hasil yang terbaik. Setelah itu, kita diperhatikan Nea yang menyipitkan matanya, dan dia terlihat sedang berada di dalam kabut. Nah, scene Nea di dalam kabut adalah momen ketika rombongan Holy Kingdom bertemu dengan kapal hantu milik Ainz, yang bertugas untuk menjaga area di sekitar Erantel. Dengan kata lain, scene ini memastikan kalau kita bakal diperlihatkan seperti apa, bentukan kapal hantu yang Ainz dapatkan secara offscreen di versi movie nanti. Kemudian, kita diberitahu kalau pengisi suara Nea adalah Yoshino Aoyama. Dia adalah orang yang mengisi suara Bochi dari anime Bochi The God dan Yoshino Nanase dari anime Wake Up Girls. Setelah itu, muncul scene tembok Holy Kingdom yang diserang dengan tombak, dan scene pasukan Holy Kingdom yang memanggil Malaikat. Kedua scene ini kemungkinan diambil ketika rombongan Holy Kingdom dan Ainz berhadapan melawan para Bafolk yang membawa tombak besar, di mana para Bafolk melempar tombaknya untuk menyerang para Malaikat yang dipanggil oleh pasukan Holy Kingdom. Scene berikutnya memperlihatkan suara Bafolk bersenjata lengkap yang tampak sedang bersiap untuk bertarung. Karakter ini bernama Grand King Buser. Dia adalah salah satu general perang yang memimpin pasukan Demi Human, dan scene ini sepertinya diambil ketika Buser ingin bertarung melawan Ainz. Setelah itu, muncul scene Remedios yang juga sedang berada di dalam kabut, sama seperti Neia di scene sebelumnya. Scene ini sepertinya adalah momen ketika Remedios memarahi Neia, karena Neia sama sekali tidak tahu kalau akan ada kabut yang menutupi rute menuju Sorcerer Kingdom. Makanya di scene sebelumnya sempat terdengar suara Remedios yang ngomong tidak berguna. Itu adalah kalimat yang Remedios ucapkan kepada Neia di momen ini. Di sini juga, Remedios sempat mengutuk Andet dengan ngomong kalau Andet adalah makhluk jahat. Kalimat ini tentu saja dia lontarkan terpuji. Kemudian, muncul scene Jaldabot yang entah lagi ngapain. Lalu scene bola api yang terbang, dan setelah itu muncul scene ledakan api yang sangat besar. Nah, untuk scene Jaldabot yang ini, kemungkinan ini adalah scene ketika Jaldabot akan berhadapan melawan pasukan Holy Kingdom. Soalnya di bagian ini, Jaldabot sempat ngomong sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ini adalah kalimat yang Jaldabot ucapkan ketika dia baru saja sampai di Holy Kingdom dan ingin memulai pertarungan melawan Remedios dan juga yang lainnya. Lalu untuk scene bola api, kemungkinan ini adalah scene ketika Jaldabot alias Evil Rod menyerang dengan menggunakan sihir Fireball dan berhasil membinasakan banyak tentara Holy Kingdom. Lalu scene ledakan api sepertinya adalah scene ketika Jaldabot dibakar dengan menggunakan minyak yang dinyalakan dengan sihir api. Jadi kalau di novel, Remedios berhasil menyerang Jaldabot hingga dia terhempas ke dalam bangunan. Lalu Remedios memerintahkan pasukannya untuk merobohkan bangunan di sekitar Jaldabot dan setelah itu mereka melempar minyak ke bangunan tersebut dan membakarnya dengan sihir api. Lalu setelah beberapa lama, Jaldabot muncul dari dalam kebaran api itu. Tapi kali ini dia muncul dalam tanda kutip wujud aslinya yaitu makhluk yang disebut Evil Rod. Makanya di scene berikutnya kita diperhatikan gambar kuku yang muncul dari dalam api yang mana itu adalah kukunya Evil Rod. Kemudian kita diperhatikan scene Neya yang seperti sedang menyadari sesuatu. Kemungkinan besar ini adalah scene ketika Neya mulai mengagumi Ain sebagai sosok yang sempurna. Makanya di sini terdengar kalimat Neya yang seperti terkagum dengan sosok Ainz Olgoun. Setelah itu muncul scene Ainz yang lagi terbang di udara. Kemungkinan ini adalah scene ketika Ainz akan bertarung melawan Jaldabot. Lalu kita diperhatikan scene wajah Jaldabot alias Evil Rod yang muncul dari dalam kobaran api. Ini adalah scene yang diambil dari salah satu ilustrasi di volume 12 Overlord. Barulah setelah itu kita diperhatikan scene ledakan di udara dan ada sesuatu yang tampak terjatuh akibat ledakan tersebut. Nah yang jatuh di scene ini adalah Ainz dan scene ini terhubung ke scene sebelumnya yang memperhatikan Ainz sedang terbang. Jadi ketika Ainz bertarung melawan Jaldabot Ainz malah kalah dan tubuhnya jatuh entah kemana. Karena hal ini Ainz pun dikira telah mati. Makanya disini terdengar suara Evil Rod yang ngomong kalau Sorcerer King telah mati. Ini juga yang jadi alasan kenapa salah satu poster Overlord movie memperlihatkan Ainz yang seperti sedang terjatuh dari udara dan terdapat tulisan kalau Sorcerer King telah mati. Trailer ini pun ditutup dengan logo Overlord movie yang berjudul Overlord The Sacred Kingdom dan movie ini bakalan tayang pada musim Fall 2024. Dengan kata lain Overlord movie bakalan tayang di Jepang pada akhir tahun 2024 ini yaitu sekitar bulan Oktober sampai Desember. Ini berarti kalau saja Overlord movie ternyata masuk ke Indo kita bisa beranggapan kalau movie-nya bakalan tayang di Indo paling cepat 3 bulan setelah tayang di Jepang. Jadi mungkin saja kita baru bisa menonton Overlord movie di Indonesia pada pertengahan tahun 2025. So, selamat menunggu. Nah itu tadi breakdown super lengkap dari trailer pertama Overlord movie. Biasanya sih bakalan ada 3 trailer sebelum movie-nya tayang. Jadi gue bakal breakdown lagi kalau saja trailer kedua dan ketiganya sudah tayang. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax